Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di sini saya akan mencari hal-hal unik seputar pagelaran wayang Biasanya ada berupa ketangkasan atau kuliner yang biasa ada di pagelaran wayang golek Untuk itu saksikan terus perjalanan saya di Bapeng Channel di acaranya Nyentrik Tapi Nyentrik Terima kasih Terima kasih Di setiap pagelaran wayang memberikan berkah tersendiri untuk para pedagang yang pada malam ini Terima kasih Dagangannya habis dan tentunya membawa berkah Inilah kuliner-kuliner yang ada di pagelaran wayang yang ada di kampung Cipangisikan, Pangaringan Oke pengirsa masih di acaranya pagelaran wayang Di pengalianan sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini adalah Basring ya Kang ya Di mana Kang? Di mana Kang om setnya untuk acara pagelaran ini lumayan kan? Lumayan Lumayan Cekih Berarti berkah ya Kang ya? Ya Alhamdulillah Kang setiap ada pagelaran wayang suka datang kan? Suka Dilihat dari antusias masyarakat sangat bagus Iya Cuaca mendukung Cuaca mendukung Pengunjung lumayan Ini Basringnya khas pengalingan kan ya? Cuma Pengalingan khas pengalingan Jadi untuk pemirsa yang datang ke pengalingan pasti sudah terlalu Penduk pade Penduk pade Penduk pade Iya Dengan kuliner yang satu ini adalah Basring Rasa bintang 5 Harga kaki 5 Wais mantan Jadi Alhamdulillah Masringnya bos Dengan diadakannya pagelaran wayang ini Memberikan Sekali lagi rasa bintang 5 Harga Masyarakat yang sengaja Kaki 5 bos Masring hangat Pagelaran wayang golek ini Oke masih di bakal channel di acaranya Ini trik tapinya Terima kasih sudah menonton Oke pemirsa Di setiap pagelaran wayang Tentunya ada yang jualan Karakter wayang ya Karakter wayang Kan ini setiap ada pagelaran wayang selalu datang untuk Ya kalau Kalau ada pagelaran pasti saya jualan juga Jualan juga Ya itu aja Karena saya juga Kan kalau gak ada acara gini kan saya gak punya Karena ekonomi juga putus Makanya kalau ada acara Saya jualan Ini kan untuk Untuk pagelaran malam ini gimana penjualan wayangnya rumayan Ya Alhamdulillah walaupun sekarang agak minim juga ya Ya itu aja lah Kalau namanya jualan kan gak tentu Karena kalau ada Yang penting ada Yang buat kerumah aja Ini kan untuk harga Ini dari kisaran berapa aja Kan dari yang termahal Sampai yang termahal Bisa ditunjukkan kan Kalau yang ini Yang ini 150 Oh yang ini Yang ini 150 Kalau yang ini 250 250 Ini lebih detail Yang ini 60 ribu 60 ribu 60 60 Yang kecil 30 aja Oh 30 Jadi yang termurah dengan harga 30 ya Terus ada yang Ratusan juga ada ya Kadang-kadang lebih Yang lebih Ya lebih dari situ Yang paling laris Karakter wayang Mana sih kan Oh tergantung daerah Kadang-kadang cepot Kadang-kadang setriaan gitu Enggak, enggak menentu lah Kalau sini merata Cepotnya laku Setiaannya laku Terus kan kan Kemarin-kemarin Sempat pandemi ya Jadi Pegelaran wayang Atau apa Kesinian-kesinian itu Tidak bisa digelar Jadi setelah Setelah bisa digelar Oh kan Kemang-kamah Ya Kemang-kamah 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 Sok ibu Sambil gelar Yang mana bu Cepot Cepotnya ibu 10 ribuan Ibu-ibu Wancun Gitu Ya ibu Sok Bilari Tapi ibu Maser wayang Maser kaya Karena maser wayang Ngetang na wayang Dan Mujeng Maser kaya Maser 50 ribuan Ibu 50 ribu 50 ribu Masak 50 ribu Ya 70 Telangku Tidak Siap Alah Kembali lagi Ke laptop Aduh Aduh Ada yang beli Setelah kejadian Corona kemarin Kan jarang ya Ada kegelaran wayang Tapi sekarang Alhamdulillah Sudah bisa ya Jadi pemerintah juga Sudah Mengizinkan Mengizinkan Gimana Kemarin Sempat Pasti tidak bisa Berjualan ya Gimana Ya Kalau Waktu Corona Kalau Waktu Corona Kalau Pendualan komunitas Inilah Susah Susah Sesuai Semua Pedagang Yang Termasuk Ya Di Pedagang wayang Semuanya Terkena Dampak Tapi mudah Mudah Kedepannya Kita sudah Kondusif Jadi Tiasa Mudah Mudah Jangan Sampai Terjadi Lagi Seperti Gini Karena Menyesusahkan Rakyat Lagi Bantuan Juga Kan Gak Semua Kebagian Bantuan Pak Contohnya Yang Ada Kondusif Gak Ada Yang Dapat Bantuan Jadi Cepet Juga Gak 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 Dapat Jadi Mudah Mudah Jadi Mudah Mudah Setelah Dipermudah Acara Pageran Wayang Jadi Ada Berkah Buat Para Amin 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 Sama Berkah Sama Senimannya Juga Pedagang Pedagang Maaf Dari Tadi Belum Kenalan Dengan Akang Siapa Payadi Dari Majalaya Untuk Pemirsa Yang Ingin Membeli Wayang Ke Payadi Dari Majalaya Wayang Bagus Terus Bisa Dipilih Dari Harga Yang Termurah Sampai Dengan Harga Yang Termahal Untuk Pemirsa Di Malam Ini Sengaja Datang Untuk Menonton Pageran Wayang Datang Ke Payadi Untuk Membeli Kenangan Kenangan Sengaja Sandi Bandowa Nash Apa Kuiz jual Anib Lampet Takkod Takkod Terus Marah Terus Terus Kayu Mucha U Ani Bebas Sengaja Madi Dari Oke pemerintah, malam ini saya menemukan lokasi ketangkasan Mendirikan botol dengan joran Ini biasanya sudah menjadi ciri khas ya Kalau di setiap pergelaran wayang Tentunya pasti ada si Mang ini yang mengadakan ketangkasan untuk pemerintah Mendirikan botol dengan joran Mari kita coba pemerintah Oke pemerintah, untuk menjawab rasa penasaran saya Saya akan mencoba ketangkasan ini Cuma 2000 ya kan ya 2000 Kita akan mencoba oke pembisa Mudah-mudahan saya berhasil Saksikan terus di Bapeng Channel Ya siap pemerintah Oke sulit sekali pemirsa Sulit sekali pemirsa Kita coba lagi Ini butuh konsentrasi tinggi dan kesabaran pemirsa Untuk bisa mendirikan botol dengan joran Ini yang kedua kalinya saya akan mencoba lagi Gagal lagi pemirsa Gagal lagi pemirsa Sama Pak Jadi butuh ketenangan ya Butuh ketenangan Butuh ketenangan lahir batin Jadi kalau rusuk mas sama aja Nah Teh cobaan atau teh? Oke pemirsa ini ada salah satu keteng-teng yang ingin mencoba ketangkasan mendirikan botol dengan joran Sudah-sudah berhasil So kalem teh kalem Allahumabariklanai Tik Terima kasih telah mencoba Baru satu Baru satu deh terus deh Amang masukkan Tenang tenang Fokus Konsentrasi penuh Sabar 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 teh 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 Sok ngu jago ngusup ya Dijajal Jago cirata jago lele Abang lenyol Jadi teh gimana teh? Kesannya teh Gimana ya? Deg-degan gak punggu Deg-degan gak punggu Tapi penasaran ya teh ya? Penasaran udah gak penasaran Oh gak penasaran ya Mesti dicoba Jadi untuk pemirsa yang sengaja Datang ke pangglaran wayang Coba Ketangkasan ini teh ya? Jadi bikin Gimana teh? Bikin depikan gitu gimana? Ya deg-degan pengen menang sih Pengen menang lumayan ya Adihannya ya teh ya? Adihannya handphone pemirsa Oke pemirsa Ini adalah si akannya yang ingin mencoba Membuktikan cara Tutorial mendirikan botol dengan joran ya Iya Jadi untuk pemirsa yang datang ke pangglaran wayang Coba Jenis Bukan atraks ya ini Ketangkasan Jadi ketangkasan Jadi ketangkasan Membutuhkan konsentrasi dan kesabaran Untuk mendirikan botol dengan joran Lumayan bisa mendapatkan handphone Kalau bisa mendirikan botol dengan joran Ini tutorialnya Butuh konsentrasi tinggi dan kesabaran Masih belum berhasil Diangkat lagi Diangkat lagi Sebelum keluar dari papan belum gagal Belum gagal ya kan Nah seperti ini contohnya ya Nah jadi itu sebagai contoh ya Sebagai contoh ya Nah sebagai contoh Jadi yang seneng tantangan Yang hobi tantangan ya Oke ini kan bersama Kang siapa? Kang Igip Kang Igip Kang Igip dari mana? Dari Cimahi Cimahi Jadi setiap pangglaran wayang Suka datang gitu Ada Saya juga pernah waktu di Lanca Manyar Iya ya bener Pernah meliput terus mencoba Jadi oke Untuk pemeriksa Untuk pemeriksa yang sengaja datang Malam ini untuk menonton pangglaran wayang Datang dan mencoba Menjajal Menjajal ya Ketangkasan Ketangkasan Jadi untuk warga pengalangan Tanu Jaga Musub Coba Jadi master musubnya lah Ini tarifnya berapa kan? 2 ribu 2 ribu cukup murah pemeriksa Cuman hanya Ketangkasan Hanya hiburan Hiburan ya Hiburan Oke Kang Igip Kang Igip Mudah-mudahan Apa bisnisnya berkah ya? Amin Dan banyak orang yang mencoba ketangkasan Amin Terima kasih Sama-sama Oke masih di Bapeng Channel Di acaranya Nyintri Tapi Nyintri Saya sedang dengan salah satu penonton Ini penonton perempuan Saya datang kesini Sengaja untuk menonton wayang Sengaja 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 dari mana? Saya mah tinggalnya disini Tapi aslinya orang Jawa Orang Jawa Saya senang dengan pergerakan wayang Senang Senang Kalau di Jawa kan Wayang kulit ya Kalau disini wayang boleh Terus rencana Baru pertama Oh baru pertama Rencana mau nonton sampai beres? Enggak Ini anak sekolah Oh Sampai beres Tapi biar serup Oke terima kasih Mudah-mudahan Nontonnya Hiburannya Sangat terhibur ya Dengan adanya Pegeraran wayang boleh Terus jangan lupa Beli Ini Kenang-kenangan Buat Buat Di rumah Dan buat hiasan di rumah Bagus lah Wayang boleh Ini penbisa Jauh-jauh dari Eh bukan jauh-jauh Ini sebenarnya warga Jawa ya Tapi tinggalnya Tinggalnya disini Di Sunda Terus Beliau sengaja datang Disini untuk Menonton Pegeraran wayang Bersama tetes siapa? Walsi Terima kasih Sudah berkenan di wawancara Gimana pak Kesan-kesannya Pegeraran wayang malam ini pak? Wah baik Terhibur ya Terhibur ya Terhibur sekali Terhibur sekali Ya ya Yang datang Sekarang desa Banyak Banyak Jadi atulah Usia masyarakat Sangat tinggi ya Iya tinggi Pegeraran wayang Di Ibu 11 tahun Pemuda yang suka Iya Bapak dari mana pak? Dari Desa Marga Lu ya Sengaja datang disini pak Sengaja Dengan teman-teman Iya Dengan teman-teman Alhamdulillah pak ya Sampai silaturahmi ya Iya iya Hiburan pak ya Iya hiburan Benar-benar pak Sehat terus pak Iya Terima kasih atas Oke pengirsa Hari ini saya sedang Dengan toko masyarakat Yang sengaja datang Untuk nonton Acara pegawaran wayang Yang diadakan di kampung Cipang Isikan 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 Ternyata Alhamdulillah sekali Masyarakat sangat Antusias ya Antusias sekali Dengan siapa ini Kang Haji Kang Haji Kang Haji Deddy Kang Haji Kang Haji Deddy Senang nonton wayang Wah Luar biasa Selalu dijungjung Ini apa Contohkan Misalkan Suara secepot Bisa gak Kepemirsa Oh Insya Allah Insya Allah Orang Ngamu mulai Budaya Sunnah Jangan Gitu Jadi aku sadainya Orang kenyata Budaya Sunnah Adui Adui Makain ke orang Iyutain cucepot Dadan Hayak Oha Hayak Oke Oke Pemirsa ternyata Antusias dari masyarakat Untuk menonton wayang itu Sangat tinggi ya Jadi saya sangat Sangat mengapresiasi lah Jadi masyarakat ternyata Masih ikut andil Dalam melestarikan Budaya Sunnah Ya Kang Haji ya Iya Terus Ini Dari mana Kang Haji Warga Setempat apa Situ Cilenca Situ Cilenca Ada yang ingin disampaikan Untuk warga Masyarakat pengalengan Kang Haji Khusususnya untuk Memlemes tarikan budaya Sunda Untuk masyarakat pengalengan Memulai budaya Sunda Geremah diaya turunan Dalam titik pengalengan Gitu Yang Alhamdulillah Ayak na'wah yang golek Tiasari umum kulung ya Yang sobat Bang Tariana Ayak Alhamdulillah 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 Atunun Kang Haji Penampudahan terhibur ya Kang Haji Sami 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 Oke Masih kita kencengal Di acara Jangan gantuin terus Kaki ngantri Nggak lah gue lah Tepahadi ya Siapa Tepahadi Ah Kempeng Ah Atas 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 Dari Cisewu Barut, Pak. Dengan siapa ini? Kang Cece Koswara. Kang Cece Koswara. Iya. Sengaja datang di sini untuk nonton penggaran wayang? Iya, sengaja-sengaja. Apalagi kalau ada penggaran wayang seperti Kiri Harjat 3, Obos Dadan ya. Saya sering nonton walaupun sampai Bekasi, Guningan, Sukabumi, sampai Berbas pun saya nonton, Pak. Akang itu ada komunitas, gimana? Komunitas pecinta wayang atau gimana? Sampaikan misalkan jauh-jauh di jumlah gitu, sampai memang nge-pans gitu? Iya, nge-pans. Satu nge-pans, yang kedua ya termasuk PWG juga gitu. Oh, jadi ada komunitas yang kayak gitu apa? Penggemar wayang golek. Oh, bagus. Jadi, Indonesia ini adalah ada komunitas penggemar wayang golek, jadi saya sangat mengapresiasi. Dari itu budaya orang, Kang. Iya, budaya orang. Kayaknya wayang golek, kudu-dibu-molek, ini ada kusah dari lamutan kurang, Kang. Nah, ini pun kemunturang. Persebabnya martabatiji bangsa bisa diukur kebudayaan, gitu, Kang. Kalau kebudayaan atau saut-autan, bangsa 6 bakal ruksak, gitu. Iya, iya. Bender, bener, bener. Jadi, rencana akan ini nonton sampai beres? Iya, bener-bener, insya Allah sampai beres. Datang ke sini berapa orang, Kang? Tadi bertiga, yang satu di bawah, yang satu ini. Oh, terima kasih, Kang, atas waktunya. Bener-bener, bener-bener, pak gelaran wayang kali ini mendapatkan berkah, ya? Iya, amin, amin. Yang datang ke sini, ya? Iya, amin, amin. Terima kasih, Kang. Oke, pemirsa, salah satu khas dari penggelaran wayang, yaitu adalah dengan kuliner suhu, kakak, pak ya? Jauh. Ini, pak, setiap ada penggelaran wayang, suka jualan? Jualan. Bapak dari mana, pak? Di Dayakolo. Oh, Dayakolo, terus ada jauh-jauh datang di sini? Iya. Ini ada khusus timnya, tim pedagang gitu, pak? Ada, ada. Untuk malam ini gimana, pak? Penjualannya lumayan... Lumayan bagus. 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 Bisa sampai berapa kilo, sih, pak? Penjualan suhu. Bisa... 40-50 kiloan. 40-50 kiloan. Tapi lumayan, pak, ya? Lumayan laris. Eh, kan waktu sempat coronama, susah, apanya, ada gang, deh? Selain, misalkan, jualan di penggelaran wayang, bapak suka jualan di mana aja, pak? Tahu, tahu, enggak. Oh, enggak? Oh, jadi, pak, omas, setiap penggelaran wayang, jadi ada tim, jatanya, dari Dayakolo, ya? Dayakolo. Oke, jadi, pemirsa yang pemirsa malam ini menonton penggelaran wayang, datang dan beli. Ini sebenarnya kuliner-kuliner yang khas dengan penggelaran wayang, pak, ya? Iya. Yaitu, kacang rebus. Oke, pak, hati nun. Mudah-mudahan, ucarana berkah, pak? Dimana kuang pauk anak siampe, kadang-kadang bukut di anak-anak di malam. Gak tahu anak-anak di Cokok. Mungkin pagar kepona dirungkak gel. Kadang pangik, jenunggok ganak di pahak. Benar? Benar. Saksikan terus, Bapeng Sena. Mantap! Saksikan terus, Bapeng Sena.